Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anjir ya Nama Instagram gue pada aneh-aneh gini ya gimana Bang Bacanya bingung gue men Belajar gitar sejak kapan bang? Gue belajar gitar pertama kali sejak Sejak SMP Kalau gak salah ya Sejak SMP Jadi sejak SMP dan Ya cuman belajar genjreng-genjreng aja lah Yang seriusnya banget itu Yang seriusnya banget itu pas SMA SMA gitu lah baru kursus-kursus gitu Oke Terus ada Ken 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 Kalau belakangnya H itu gimana sebutin ya? Ha 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 Ken 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 Ha ha Enakan Tokai Cina atau Solo King Bang? Oke Jadi Tokai Cina sama Solo King Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ya Enakan Tokai Cina atau Solo King? Jadi kalau Solo King itu Soundnya sama profil necknya sama playabilitynya itu lebih ke modern ya Kalau Tokai lo lebih ke vintage Tokai juga necknya cenderung lebih gendut Profil necknya yang lebih gendut Lebih kayak D-shaped gitu lah Kalau si Solo King itu lebih modern Jadi kalau dibilang enakan tergantung Lo mau cari feel yang vintage nih Atau feel yang Klasik gitu Atau Lo mau cari yang modern Jadi kalau enakan tergantung kebutuhan lo Lebih suka main yang Feel-feel modern nih Atau feel-feel yang vintage Jadi seperti itu Terus Bang Ndi Geser lagi Bang Ndi Ini pertanyaannya Oke Bang Ini dari Gusalit Titik A Bang Pernah pakai pick up aktif gak? Kalau pernah gimana rasanya enak gak? Pernah-pernah pakai pick up aktif Rasanya itu Enak aja men Kalau lo mau main musik-musik metal Itu seru banget pakai pick up aktif Tapi kalau Lo mau dapetin dynamic-dynamic Di pick up Disarankan yang pasif-pasif aja Buat metal Tapi seru banget pick up aktif Oke Nah ini pertanyaan yang seru juga nih Dari Adriel 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 Kus Kak Apakah gitar KW Kalau diganti pick up Ori Jadi bagus Tonenya Atau suaranya Oke Ini pertanyaan klasik ya Yang sering banget Ditanyain Gimana nih kalau gitar KW Kita ganti pick up atau part-partnya Yang pertama Mungkin suaranya sedikit berubah men Karena emang pick upnya Pick up KW kan gak begitu bagus ya Kalau lo ganti yang bagus Mungkin agak sedikit berubah Tapi Enggak bakal bagus Apalagi kalau gitar KW yang kayu-kayunya itu Kayu-kayu gak jelas men Kayu-kayu yang bukan Kayu standar Standar umum pada gitar ya Kalau kayu-kayu buat gitar kan kebanyakan Alder Alder S-Buddy Basswood Koplar gitu Tapi kalau KW-nya itu Kayu-kayu toge Ya gak jamin men Tonenya itu kayak gimana men Oke Terus Apalagi Bang Adi Pertanyaannya Bang Adi Ini Bang Squire atau Tokai Ini dari Dave Anthony Dave Anthony Ya L Lo bacain namanya L Gue gak bisa ngebat Ada 8 nya juga Pertanyaannya Belum dilihat Bang Bad Bli Squire atau Tokai Squire atau Tokai Oke Kalau menurut gue ya Ini Menurut gue secara pribadi Karena gue pedagang Gue lebih suka Squire Karena Squire itu Harga jualnya itu lebih enak Dan gampang dijualnya ya Jadi kalau untuk gue secara pribadi Karena gue pedagang Ya gue lebih suka Squire Kalau Tokai itu Cenderung agak Susah jualnya men Jadi Kalau gue pribadi sih Squire Tapi kalau Untuk rasa Dan feel Ya itu balik lagi Pribadi Karena Kadang gue Suka A Belum tentu Lo suka A Kalau secara pribadi Secara pribadi lagi Secara Mainnya gitu Tapi kalau secara Jual beli Penjual belian Ya paling enak Squire lah Gampang dijual kemana-mana Cepet Kebangbo Apalagi jual kebangbo Oke nih Bacain namanya L Rican Potoboda Anjing Rican Potoboda Apakah gitar yang makin lama dimainin Makin enak ya bro Iya Ini seperti mitos ya Ini percaya atau gak percaya Gitar yang lo sering mainin tuh Feelnya akan berasa lebih Asoy men Daripada gitar yang jarang dimainin Jadi Misalnya nih Lo beli gitarnya sama-sama baru Contoh Squire Jaguar ini lo beli Di tahun yang sama Di warna yang sama Dan di Tempat yang sama Lo beli Satu gitar lo simpen Satu gitar lo sering mainin Pasti lebih enak Gitar yang sering dimainin Entah kenapa Lebih baik dicoba Kalau menurut gue lebih enak yang sering dimainin Jadi gue pernah dapet gitar yang emang sering dimainin Feelnya itu enak Enak men Enak banget Gak tau kenapa Itu biarlah menjadi misteri Kalau istri lama sama istri baru Enakan mana bang Anjing ini pertanyaan Nanya seputar gitar bang Jangan nanya yang Bukan seputar gitar Itu dari Adijo Iya dari Adijo tadi Oke pertanyaan yang lain coba Dari Asep Asep siapa Asep Hoer Asep Hoer Underscore Asep Hoer Underscore Gimana menurut bang Fred Tentang gitar Squire Para Paranormal Apa ada Paranormal series Tau gue para Ada ya paranormal ya Yang aneh-aneh Eh ya tau-tau gue itu Bagus atau jelek bang Oke Series paranormal Namanya ngeriba nih Paranormal Jujur belum pernah cobain Tapi lihat dari Bentuknya sih Asik sih Jadi dia Lebih offset ya Nanti dia pakai Contohnya kayak Gitar offset Tapi dengan Tiga pick up gitu Kayak Stratocaster gitu Dan Macem-macem Jujur belum pernah cobain Tapi kayaknya Harus cobain nih Oke Terus pertanyaan selanjutnya Dari H-N-P-H-D-S Bacanya gimana tuh Squire Telecaster buat Apa tuh Slots Slots Metal Cocok gak sih bang Jadi Squire Telecaster Kalau mau mainin metal Ada beberapa tipe Yang kayak Seri John 5 tuh Telecaster John 5 Terus ada satu lagi Gitaris metal siapa Yang pakai Telecaster Bukan Apa satu lagi Selain John 5 siapa ya John 6 Siapa Ada Ada lo Siapa ya Ya pokoknya itu deh Ada Telecaster yang Buat musik-musik metal Ada selain John 5 Ada satu lagi Pas lo kenal Gue lagi lupa nih Siapa namanya nih Ayo siapa Ntar kita coba Googling lo ya Biar jawabannya Asik Gitaris metal Gitaris metal Gitarnya hitam Jim Roth Jim Roth Jim Roth Jim Roth Udah 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 Lebih enak Gibson Atau Fender Untuk main blues Ini pertanyaan yang Seru nih Untuk jawab nih Sebenernya gini nih Enakan Gibson Atau Fender Si Bang Untuk main blues Sebenernya Lo main blues Pakai gitar Apa aja Atau Feel rasa Main lo enak Enak aja gitu Jadi gue pernah lihat Rama Satria juga Main blues Pakai gitar Prince ya Anjing Jago mah Mau pakai apa aja Enak aja Kayak Bang Adi nih Main bass nih Pakai bass apa aja Enak aja Jadi feelnya itu Ada di tangan Sebenernya gitu Gitar sekali lagi Hanya media Men Jadi Gitar kita Nggak bisa kotak-kotakin Fender berarti Untuk main blues Atau Gibson Berarti untuk main blues Yang penting Rasa main lo Udah enak Pakai gitar apa aja Insya Allah Enak Oke Ada lagi pertanyaan-pertanyaan Yang menarik Coba Bang Turun Bang Oke Dari Dewa San Yoga Gear yang enak Buat main clean jazz Kok Apa Will Ini ada Musisi jazz nih Tolong bantu jawab Will Will Sini Will Sini Masuk Ini kita langsung Tanya sama ahlinya aja Gear yang enak Buat mainin clean jazz Apa kok Apa kok Kalau gitarnya beli di Bangbo Yang enak buat main jazz Kalau semua gitarnya beli di Bangbo Anjing Nggak capu Gear yang enak buat main clean jazz Yang pasti Karena gue bukan Gitaris jazz ya Tapi yang gue tau Yang gue tau Pake Pertama pake gitar hollow body Terus Kalau clean dari amplinya Cari ampli yang Yang gak banyak break up Kalau kayak Fender gini kan Banyak break up nya Jadi Nah kalau kita mau main clean Cari yang gak banyak break up Kayak Roland jazz corus Itu Aman tuh Jadi gear-gear nya itu aja Kalau main clean Yaudah gak usah pake pedal Aman aja Yang penting Gitanya coba pake Hollow body Akan lebih asoi Nih Dari Fitrah Ramdhani Gitar yang enak Buat main blues Dan juga untuk main Ngelix Ya itu balik lagi Kayak tadi Gitar yang enak Buat main blues Sebenernya gak ada patokan Gitar yang enak Itu apa Yang penting Pertama Feel low dulu Didapetin Tapi Kalau lo nanya gue Secara pribadi Gue suka Stratocaster Atau Les Paul Menurut gue Tapi sekali lagi Ini bukan patokan Berarti Gitaris blues Harus pake Stratocaster Atau Les Paul Tapi kalau menurut gue Gue cocok pake Stratocaster Atau Les Paul Tapi untuk main blues Apa aja sih Yang penting Rasa main lo Udah enak Ya asik aja Oke ini satu pertanyaan terakhir ya Biar pada gak bosen Ntar kita mungkin Bikin dua sesi Q&A Tapi ini pertanyaan terakhir Coba turun lagi bang Ke bawah bang Ini pertanyaannya Banyak yang Kurang Asoin ya Nah Ini nih Dari Deo Petrucci Do Petrucci Dasar bisa main melodi blues Itu gimana sih Oke Jadi blues itu Dia pake scale nya Kayak pentatonik Tapi dia ada blue note Jadi contoh kita main di A Jadi dasarnya itu Ya di pentatonik Dan blue note nya itu Oke Dari dan dasar yang paling pentingnya juga lo harus tau 12 bar nya jadi kita biar biar lengkap gak hanya cuma lyrics nya tapi 12 bar nya itu penting banget thank you sebenernya pertanyaannya banyak banget tapi karena waktu yang memisahkan kita jadi mungkin gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan lainnya di lain kesempatan oke thank you sekali lagi udah nonton video Q&A ini dan buat temen-temen yang mau nanya-nanya juga nih seputar gitar kayak gini boleh komen aja di bawah ini nanti gue jawabin pake video aja ya biar enak lebih jelas lebih detail dan jangan lupa buat temen-temen kita baru rilis kaos jadi kaos ini kita rilis setiap bulan dengan desain yang berbeda jadi misalnya desain ini udah habis ini udah pasti gak akan dirilis lagi jadi setiap bulan kita ngeluarin desain yang berbeda tahun eh bulan kemarin ada desain eh eh sini coba liat nih ini dikasih liat ini bulan bulan lalu ya bulan lalu kita pake desain ini nih ini udah shout out jadi buat temen-temen yang mau beli mau beli baju ini nih gak akan ada lagi udah habis dan bulan ini kita ada yang seperti ini modelnya ini limited banget diproduksi secara sedikit dan harganya murah banget cuma 150 ribu kalau lo mau beli langsung aja ke instagram bangbong musik bekasi jadi langsung dm aja disitu ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya kokil thank you sekali lagi temen-temen yang udah nonton dan bye-bye